Good morning student, welcome back to our mathematics lesson. The aim of learning today is student are to be able to measure in kilogram. You can see there are some of scales that you can use to measure the mass. Jadi, di sini kita bisa lihat ya, macam-macam timbangan untuk mengukur masa benda atau berat benda. Di sini ada timbangan berat benda untuk mengukur berat benda. Ini timbangan biasa kalian lihat di supermarket. Ini untuk menimbang buah dan sayur. Ini biasa kalian lihat di pasar ya, untuk menimbang telur, untuk menimbang gula yang ada di pasar. menggunakan timbangan seperti ini kalau timbangan ini biasanya ada di rumah digunakan orang tua untuk membuat roti biasanya untuk menimbang tepung untuk menimbang gula halus untuk menimbang coklat ini bisa kalian lihat di rumah sakit atau di tempat ibu gidan karena ini digunakan untuk menimbang berat badan bayi lalu yang hijau ini untuk menimbang berat benda yang menggunakan karung disantarkan disini ini digunakan untuk menimbang baju ketika kalian membawa baju ke laundry ini bisa kalian lihat di toko emas untuk menimbang emas berapa gram beratnya ini timbangan besar ini tentunya untuk menimbang benda-benda yang besar seperti karung beras karung tepung bisa menggunakan timbangan dan ini nah sekarang weight is one kilogram kilogram stand for kilogram so we read one kilogram so we read one kilogram as one kilogram now please watch this video nah anak-anak tapi kalian sudah melihat macam-macam dari timbangan nah sekarang kita akan sama-sama menghukur berat benda menggunakan timbangan ini ini namanya timbangan rumah tangga ya ini biasanya bisa digunakan orang tua kalian untuk menimbang barang-barang yang ini digunakan sebagai roti maupun menimbang tepung dan sebagainya nah sekarang kita mau coba kita lihat nah dalam timbangan ini ada angka ya angkanya ada yang ratusan tapi ada juga yang misalnya 1 kg atau 1 kg hari ini kita tidak akan membahas yang gram tapi kita akan membahas yang kilogram ya nah disini ada angka 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg nah sekarang kita akan mengimbang berapa berat kentang yang sudah disesiapkan coba kalian lihat nah kentang ini beratnya berapa kita lihat ya ada di angka 1 beratnya berarti 1 kg 1 kg dilihat ya beratnya 1 kg jadi kentang yang disesiapkan ini beratnya 1 kg now please look at this word more than lebih dari less than kurang dari as many as sama berat disesiulang ya more than lebih dari less than kurang dari as many as sama berat want to try measure sum of floor what is the mass of the packet of floor the mass of the packet of floor is 1 kg nah perhatikan disini kita akan menimbang tepung nah di timbangan ini ada angka 0 1 2 3 4 lalu di belakangnya ada tulisan kilogram ya nah berat dari tepung ini nih lihat ini ya tandanya atau jarumnya ini menuju ke angka 1 kg 1 kg jadi beratnya berapa 1 kg nah perhatikan disini ya the packet of floor is disiulang ya the packet of floor is bla 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 a mass of 1 kg jadi beratnya apa tadi seperti kata yang di atas more than less than or as many as good as many as jadi ya besarnya atau beratnya tepung ini sama dengan 1 kg nah selanjutnya what can you say about the mass of the book of tissue paper nah sekarang kita diminta untuk mengukur berapa berat ini kotak tisu ya nah lihat disini ada 0 1 kg 2 kg 4 kg ya dilihat nah jarif ini menuju ke arah mana nah di tengah-tengah 0 dan 1 kg berarti berat tisu ini kurang dari 1 kg the mass the mass the box of tissue paper is more than less than or as many as ok good the mass of the box of tissue paper is less than 1 kg and then what can you say about the mass of the carton of meal nah berapa berat dari kotak susu yang ada di timbangan ini kita lihat ya 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg nah jarumnya ada di mana disini ya diantara 1 kg dan 2 kg jadi berat karena ini disini lebih ya lebih dari 1 kg berarti the mass of the carton of meal is more than less than or as many as 1 kg ok good more than 1 kg nah sampai disini anak-anak sudah mengerti kita lanjutkan ya find the mass in kg nah sekarang kita diminta untuk menunjukkan berapa berat benda yang akan kita tembak disini sudah ada gambar perhatikan rice beras oil minyak nah kita lihat the mass of the bag of rice is bla 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 kilogram yuk kita lihat berapa beratnya 0 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg tandanya menunjukkan mana 1 kg the mass of the bag of rice is 1 kg ok yang B the mass of the bottle of oil is berapa ini beratnya 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg ok good tandanya menunjukkan 2 kg ok the mass of the bottle of oil is 2 kg ok the next the mass of the manguston is bla 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 kilogram lihat ya berapa anak-anak good 3 kg selanjutnya yang B the mass of the green apples is bla 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 kilogram menunjukkan arah ok good 5 kg nah membaca timbangan ini anak-anak sudah bisa ya kita tinggal lihat ini tandanya ini atau garisnya ini menunjuk kemana kalau ke 5 ya 5 kalau ke 3 ya berarti beratnya 3 mudah ya ok now we learn about comparing mass in kilogram nah sekarang kita akan membandingkan ini ya berat benda yang ada nah coba kita lihat disini ada parsel parsel X and parsel Y ya yuk kita lihat bersama-sama beratnya parsel X ini berapa ya dan lihat ya di tindangannya ini 0 berarti disini 1 nah ini lihat H mark stand for 1 kilogram jadi setiap garis ini beratnya menunjukkan ke 1 kilogram berarti 1 kilogram 2 kilogram 3 kilogram 4 kilogram 5 kilogram 6 kilogram 7 kilogram 8 kilogram 9 kilogram 10 kilogram jadi berat parsel yang X the mass of parsel X is 7 kilogram the mass of parsel Y is lihat ya 1 kilogram 2 kilogram 3 kilogram 3 kilogram which parsel is severe parsel mana yang paling berat berarti yang mana saja yang X karena beratnya 7 kilogram how much heavier berapa lebih berat nah berapa lebih berat kita hitung dengan cara seperti ini 7 kilogram dikurangi 3 kilogram hasilnya berapa oke 4 kilogram jadi how much heavier 4 kilogram sudah mengerti oke kita lihat soal yang kedua bag of carrots ini adalah tas yang berisi wortel bag of brinjels brinjels itu terong ya jadi ini plastik atau tas yang berisi terong bag of cabbage ini adalah coal nah sekarang kita lihat ya nah beratnya ini 3 kilogram 2 kilogram 1 kilogram which bag is the heaviest ini ya plastik mana atau tas mana yang lebih atau yang paling berat antara bag of carrots bag of brinjels bag of cabbage nah bag of carrots sekarang ini ya besarnya 3 kilogram atau beratnya 3 kilogram sedangkan yang lainnya 1 kilogram dan 2 kilogram which big is the light atau yang paling ringan yang mana oke good bag of cabbage atau colline nah sekarang arrange them in order nah sekarang kita disuruh mengurutkan begin with the lights bag jadi kita disuruh mengurutkan dari yang paling ringan yang paling ringan berarti apa dulu oke good bag of cabbage bag of brinjels bag of carrots ya sudah mengerti ya anak-anak gampang ya mengurutkannya ya membandingkannya juga mudah nah sekarang tugasnya do the exercise on page 166 until 168 submit your work into google classroom nah tugas kalian adalah mengerjakan halaman 166 sampai 168 ingat ya cuma halaman 166 sampai 168 halaman 169 tidak perlu dikerjakan lalu kirim hasilnya ke google classroom di foto oke thank you oke ter selamat lalu ke